Seorang lelaki yang pura-pura menjadi perempuan bahkan sampai menikah dengan pacarnya sendiri kini dilaporkan dan langsung masuk ke jalur hukum Sang lelaki ternyata tak tahu kalau seorang istri yang dinikah ini adalah seorang lelaki Seorang lelaki bernama Rahmat Susilo yang ternyata adalah seorang transgender mengganti nama dengan Ica atau Francisca Anastasia Oktaviani Dirinya pun mengaku bekerja sebagai pramugari Sriwijaya Air Kerap aktif main di sosial media hingga akhirnya menyukai seseorang di sosial media dan berkenalan di FB, berkenalan dengan seorang lelaki bernama Umar dan sering berkomunikasi Saling lempar komen hingga akhirnya mereka bertukar nomor telepon Merasa cocok akhirnya keduanya pun ketemu dan saat pertemuan ngobrol hingga nyambung akhirnya mereka pun berpacaran Ica yang tinggi besar memakai hijab membuat Umar merasa cocok apalagi Ica selalu memiji Umar Karena memang Umar pun sudah merasa cukup umur dan punya penghasilan Akhirnya Umar pun melamar Ica dan menikahi Ica Semua surat-surat diurus oleh Ica menjelang pernikahan Keluarga Ica bahkan datang ada ayah dan juga ada ibu Ica saat mereka menikah Tak lupa saat mereka menikah pun bahkan ada bunga ucapan dari SBY Menurut Ica dirinya pernah satu pesawat dengan SBY saat dirinya bertugas menjadi pramugari Bahkan pernikahan mereka pun mendapatkan ucapan dari Sriwijaya Air Pernikahan mereka digelar nampak sederhana namun nampak bahagia dengan banyak tamu yang datang Mereka menikah di 19 September 2010 di KUA Bekasi dengan penghulu Abdul Kopur Ternyata tanpa Umar dan keluarga ketahui Orang-orang yang dibawa Ica adalah orang-orang bayaran termasuk ayah dan ibu Ica Sebelum acara pernikahan dimular Ica ke kampungnya dengan sebagai laki-laki menjadi rahmat lagi Namun di sana dirinya mengaku bernama Andre mencari dua orang ibu bapak yang untuk menikahkan sang adik Ica Saat itu Andre pun menyebutkan dirinya akan membayar siapapun yang siap menjadi orang tua Ica Umar dengan Ica tetap melakukan malam pertama Umar pun mengungkapkan saat berpacaran Ica tak pernah mau disentuh apalagi dicium Saat itu Umar mengerti karena mereka belum muhrim Kini saat mereka sudah menikah Umar pun merasa ada yang aneh Ica tetap tak mau dicium, tak mau dipegang-pegang Hanya tetap melakukan sebagai suami istri lewat belakang Karena saat itu menurut Ica tak mau lewat depan karena Ica masih sakit Umar pun mengiakan Namun saat beberapa kali Umar memaksa Ica malah ngambak Membuat Umar serba salah dan akhirnya Umar menuruti semua keinginan Ica Rumah tangga mereka baik-baik saja Bahkan mereka pun kerap kemana-mana bersama Dan nampak romantis Keluarga dari Umar pun menyayangi Ica karena giat kepada sang suami Kini Ica bahkan rela keluar kerja Demi mendampingi sang suami Umar Ica jadi istri dan ibu rumah tangga di kampungnya Umar 6 bulan sudah pernikahan Ica dengan Umar Namun nampaknya ada salah satu tetangga yang mengenali Ica Saat itu tetangga langsung bergosip Dan akhirnya terdengar oleh keluarga Umar Dan akhirnya juga terdengar oleh Pak RT Pak RT dengan keluarga Umar pun akhirnya memanggil Ica Dan langsung dikumpulkan Saat itu Ica membantah kalau dirinya adalah seorang laki-laki dan ngotot dirinya adalah seorang perempuan Tak ada yang bisa membuktikan apapun kecuali memanggil Bubidan Akhirnya Ica pun diperiksa Bubidan untuk kepastian kalau dirinya adalah seorang laki-laki atau perempuan Usa diperiksa Bubidan setempat akhirnya kepastian kalau Ica adalah seorang laki-laki karena Ica punya terong Ica pun akhirnya diseret ke kantor polisi Keluarga dari Umar melaporkan kepada pihak polisi yang terkait penipuan Bahkan keluarga Umar pun langsung ingin membatalkan pernikahan Di kantor polisi tersempat Ica atau Francisca pun akhirnya mengakui namanya adalah Rahmat Dan dirinya berkenalan dengan Umar tak pernah terus terang kepada Umar siapa dirinya Bahkan orang-orang yang datang ke pernikahan dulu adalah orang-orang yang disewa Ica Demi memuluskan pernikahannya bersama Umar Kini Ica pun ditahan dengan banyak pasal dirinya membohongi publik Bahkan Ica pun membuat surat-surat palsu demi memuluskan pernikahannya bersama Rahmat Ica pun kini ditahan dan menjalani beberapa kali persidangan Ica bahkan kini mengaku sudah tak cinta lagi kepada sang suami Umar Dan mengaku dirinya dengan Umar kini hanya bersaudara saja apabila Umar memaafkannya Kasus ini pun viral dan jadi sorotan membuat dirinya malu Ica kini mengaku dirinya bernama Rahmat Dan akan tetap menjadi Rahmat meskipun dirinya usai keluar dari tahanan Menurut keluarga dari Rahmat sendiri Rahmat menyukai wanita Beberapa kali Rahmat punya pacar Namun entah kenapa Rahmat tiba-tiba menjadi seorang wanita Menurut Rahmat di awal dirinya iseng karena hatinya kadang-kadang merasa ingin jadi seorang perempuan Rahmat atau Ica kini dihukum 8 bulan penjara terkait pemalsuan akte Bahkan penghulu yang menikahkan Ica pun kini ditahan karena dirinya melakukan pemalsuan Pernikahan Ica dan Umar adalah buku nikah orang lain yang hanya diganti foto dan namanya saja Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,